Martin! Martin! Mau gambar? Ya, aku bisa. Selanjutnya, bro. Ah, terima kasih. Meskipun cedera ringan, Martin Paes akan tetap membela timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Martin Paes dikabarkan mengalami cedera. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada lega berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat yakni Bahrain dan China. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah karena timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kami 10 Oktober 2024 mendatang. Lima hari kemudian, tim merah putih akan bertolak ke China untuk bertanding melawan tuan rumah di Kingdow Yacht Football Stadium pada selasa 15 Oktober 2024. Meski akan melawan musuh kuat, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang api. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia kala itu tidak lepas dari sosok keeper anjar Martin Paes. Paes benar-benar tampil gemilang di bawah misar gawang tim Garuda. Yang menjadi sosok penting dalam keberhasilan timnas Indonesia mencuri poin dari dua tim langganan Piala Dunia. Kehebatannya di bawah misar gawang itu pun membuat Paes kemali dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia kemungkinan akan menjadi andalan di bawah misar gawang timnas Indonesia kala melawan Bahrain dan China. Namun baru-baru ini kabar buruk menimpa Paes yang membela FC Dallas di Mayor Liga Soccer atau MLS. Paes dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan jelang pertandingan melawan San Jose Airquakes di Stadion Avaya pada Rabu 2 Oktober 2024 waktu setempat, atau Kamis pagi hari waktu Indonesia Barat. Keeper berdarah Belanda itu pun harus absen membela FC Dallas dan tidak masuk ke dalam squad. Kapasitas soal cederanya Paes juga sudah dikabarkan oleh klubnya FC Dallas. GK Martin Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, cuit FC Dallas. Kabar tersebut tentu menjadi angin yang kurang menyenangkan bagi timnas Indonesia. Meskipun cedera ringan, Martin Paes tetap terlihat begitu ramah kepada masyarakat Indonesia yang kala itu sedang melihat pertandingan klub FC Dallas. Dia menyempatkan mendatangi penggemarnya dari Indonesia yang hadir dalam pertandingan itu. Dalam sebuah ungan, Instagram ad Joshua Julia menampilkan ketika penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes berjalan mendatangi mereka dan menawarkan berfoto bersama. Dengan tangan diperban, dia masih menyempatkan memberi tanda tangan dan berfoto bersama penggemarnya dari masyarakat Indonesia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.